Bermain itu tuh sampai kita nanti agak udah berumur juga bisa kan. Nah jadi diseimbangin aja gitu. Jadi kerja atau belajar itu gak ada ruginya. Karena once nanti kita udah punya achievement, kita mau bermain gampang gitu. Kita udah bisa gitu. Jadi ya kalau jadi remaja jangan terlalu banyak mainnya juga lah. Kenapa sebuah foto ada sisi terang dan gelap? Karena itulah yang justru membuatnya lebih indah. Sama seperti hidup, meski hari ini terasa gelap, itu semua Tuhan izinkan supaya hidupmu nanti jauh lebih indah. Dari Benilim kita belajar bagaimana seseorang tumbuh dewasa. Besar pengaruhnya dari orang tua, membiarkan anak bebas berekspresi dan menjadi dirinya sendiri akan membuat mereka merasa dimengerti dan dihargai. Meskipun hidup adalah pilihanmu sendiri dan nantinya kamu yang menjalani. Tapi jangan lupakan orang-orang yang kamu cintai. Bagaimanapun juga, mereka lah yang akan selalu ada di sisi, di saat sedih maupun happy. Pintar itu juga bukan diukur dari gelar, tapi seberapa besar kemauan untuk belajar. Tanamkan merasa selalu ingin tahu, karena itu yang berguna untuk masa depanmu. Jadi sarjana atau tidak lulus SMA, mau kerja kantoran atau pengusaha, semua bisa sukses selama kamu mau berproses. Lakukan sesuatu yang kamu bisa dan suka. Pekat dengan setiap peluang yang terbuka. Jangan dengarkan apa kata mereka, yang mungkin bisa membuat kamu terluka. Seperti hasil sebuah foto dari kamera, bagus tidaknya ditentukan dari lensa. Begitu juga hidupmu. Berhasil atau tidaknya, ditentukan oleh cara pandangmu. Apa yang ada di tangan saat ini, lakukan dan kerjakan dengan sepenuh hati. Meski hasilnya belum bisa langsung dinikmati. Jangan suka menunda. Ambil setiap kesempatan dengan bijaksana. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kamu menyesal saat nanti tua. Dari Benny Lim, kita juga diingatkan bahwa penyesalan selalu muncul belakangan. Tapi kesalahan selalu bisa jadi pembelajaran. Jangan hanya mau di zona nyaman. Belajarlah untuk membuat perencanaan. Perluas komunitas dan teman karena kamu tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Bisa jadi dari pergaulan akan membuka banyak jalan. Mulailah sekarang. Gagal urusan belakang. Coba terus jangan berhenti. Kalau gagal, bangkit lagi. Apapun yang saat ini kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Jangan biarkan rasa pesimis menghentui. Semuanya pasti bisa kamu lalui. Harapan dan kesempatan itu akan selalu ada untuk kamu yang mau terus berusaha. Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Benny Lim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentu ke luar kealamanan. Tentu ke luar keberanaman saya. Saya bisa, saya bisa. Laksana bumi tanpa hujan. Hidup tanpa tujuan. Kering dan mati. Tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi